Intro Hai guys, jumpa lagi di MikroTik Tutorial dan pada tutorial kali ini kami akan membuat seri tutorial yaitu tutorial mengenai VLAN Apa itu VLAN, kemudian kegunanya untuk apa akan saya jelaskan pada video kali ini karena ini adalah video introduction atau video yang akan menjelaskan apa itu VLAN dan apa gunanya VLAN Nah, nanti di beberapa video berikutnya kita akan bahas secara konfigurasinya Simak video berikut ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru Sekarang kita akan diskusi mengenai VLAN atau disebut juga dengan virtual LAN Nah, pertama-tama apa guna kita menggunakan VLAN jadi VLAN ini sebenarnya adalah protokol atau fitur yang sudah ada agak lama sebetulnya jadi bukan fitur baru dan hampir di semua perangkat jaringan terutama yang manageable VLAN ini sudah bisa digunakan Pertama, apa guna VLAN? Ada dua fungsi VLAN yang utama yang pertama adalah untuk mengelompokkan beberapa network atau kita bisa membuat beberapa pengelompokan network pada satu switch yang sama atau juga pada beberapa switch Jadi, kalau tadinya switch itu kita lihat sebagai satu network yang hanya ada satu subnet Nah, tapi dengan adanya VLAN kita bisa membuat beberapa network dalam satu VLAN Itu kegunaan yang pertama Sedangkan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memuatkan beberapa link layer 2 atau beberapa service pada sebuah link layer 1 Jadi, jika kita memiliki satu link layer 1 satu kabel itu Nah, bagaimana caranya kita bisa memuatkan beberapa service yang berbeda pada satu interface fisik tersebut Itu penggunaan VLAN Kemudian kalau kita lihat dari protokolnya Jadi, VLAN itu adalah fitur yang menggunakan standar protokol IEEE 802.1Q atau banyak juga yang bilang dengan .1Q Jadi, kalau kita dengar .1Q jangan bingung karena itu sama saja dengan VLAN Kemudian, perbedaan antara paket yang sudah ada VLAN dan yang belum ada VLAN seperti apa? Kalau kita lihat pada Ethernet Frame Jadi, ada beberapa bagian pada Ethernet Frame yang pertama ada Preamble, kemudian ada Destination Mag, ada Source Mag, kemudian ada Ether Type, ada Payload dan CRC Ini kalau untuk paket yang tidak ada VLAN-nya Kemudian, bagaimana kalau ada VLAN? Kalau ada VLAN, kemudian akan disisipkan satu parameter ini di antara Ether Type dan juga Payload Di sana akan ada yang namanya 802.1Q Header Jadi, header VLAN disisipkan antara Ether Type dengan Payload Kemudian, sekarang kita akan lihat Tadi kita bilang bahwa VLAN ini untuk membagi satu switch menjadi beberapa segmen Nah, kita lihat misalnya kita di sini punya enam buah komputer Ada enam buah komputer di sini Kalau kita ingin menghubungkan antar komputer ini Cara paling mudah adalah kita akan memasang satu buah switch Jadi, enam komputer ini akan terhubung ke satu buah switch Dan antar enam komputer ini bisa saling berhubungan Karena ini adalah satu network, satu subnet Kemudian muncul masalah berikutnya Jadi, misalnya di antara enam komputer ini ada beberapa bagian Ada finance, ada umum, ada yang lain-lain Di mana antar bagian ini tidak boleh saling terhubung Tidak boleh saling lihat, tidak boleh berada dalam satu subnet yang sama Contohnya ini Ada tiga bagian Bagian merah, hijau, dan orange Merah, hijau, orange Nah, kalau kita menggunakan switch seperti biasa Tanpa VLAN, maka ke enam-namnya bisa saling terhubung Tapi kita ingin bagaimana caranya Supaya merah ini satu grup sendiri Hijau ini satu grup sendiri Dan orange ini satu grup sendiri Caranya seperti apa? Maka kita akan gunakan VLAN pada switch tersebut Nah, yang bisa menjalankan VLAN itu rata-rata adalah switch manageable Jadi, kalau teman-teman saat ini masih menggunakan unmanaged switch Jangan pusing mencari cara bagaimana caranya mainan VLAN Karena VLAN ini hanya bisa jalan kalau kita gunakan manageable switch Atau tentu di kelas-kelas router kita bisa juga gunakan VLAN Kalau kita masih menggunakan unmanaged switch Tentu cara paling mudah adalah Berarti kita perlu adanya tiga buah switch Jadi seperti ini Ini ada tiga kelompok komputer yang ingin kita bagi tiga Ya tentu kita akan pasangkan tiga buah switch di sini Satu switch untuk menghandle yang kelompok merah Satu switch menghandle kelompok hijau Dan satu switch akan menghandle kelompok yang orange Tapi tentu ini bukan cara yang ekonomis Dan juga kita akan sangat ruat Nanti ada banyak VLAN Kemudian belum lagi kalau ada satu komputer Yang nanti dia ingin joinnya ke beberapa VLAN yang sama Nah, tentu bukan hal yang mudah di sini Karena itu kita tidak akan gunakan cara ini Kita akan gunakan tetap satu switch Tapi kita menggunakan switch yang manageable Dimana kemudian kita akan lakukan pengelompokan Di antara port-port itu Jadi misalnya di sini Ada port yang kita jadikan VLAN 10 misalnya untuk merah Merah VLAN 10 Jadi port tersebut hanya bisa terkoneksi dengan port yang itu saja Yang merah ini Kemudian hijau kita nanti berikan port tersendiri lagi misalnya Jadi port hijau hanya untuk melayani komputer yang di kelompok hijau Sehingga hijau bisa terkoneksi sama hijau Tapi tidak bisa terkoneksi dengan yang merah Dan berikutnya lagi nanti orange akan terkoneksi dengan orange Dan tidak bisa terkoneksi yang lain Jadi pada switch ini ada 3 kelompok network yang sudah saya buat VLAN 10, 20, 30 misalnya 10 merah, 20 hijau, yang 30 nya yang orange Dan ini tidak bisa saling terkoneksi Nah kemudian mungkin ada pertanyaan Kalau paketnya itu belum ada VLAN nya itu apakah termasuk sudah ada VLAN? Nah kalau di network kita punya kesepakatan bahwa untuk port atau untuk komputer yang tidak ada VLAN nya itu disebut dengan VLAN 1 Jadi kalau teman-teman ingin mendeklar ada VLAN tertentu Jangan pakai VLAN 1 Karena VLAN 1 itu sama artinya dengan tanpa VLAN sebetulnya Kemudian permasalahannya berkembang Jadi komputernya ternyata tidak terletak hanya pada satu ruangan atau satu lantai saja Tetapi ternyata letaknya itu berbeda lantai Jadi kalau tadi kita sudah lihat bahwa satu switch bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok Nah ini sekarang problemnya bertambah Di lantai 1 ada komputer, ada switch Di lantai 2 ada komputer, ada switch Kalau kita lakukan seperti tadi Semua komputer harus terhubung pada satu switch yang sama Sehingga bisa kita kelompokkan Tetapi ini switch nya ada beberapa yang di tiap lantai Jadi di lantai 1 ada switch, lantai 2 ada switch, lantai 3 ada switch ya Contohnya ini switch di lantai 1 dan lantai 2 Dimana di lantai 1 itu juga ada kelompok merah, ada kelompok hijau dan kelompok orange Nah ini kalau ini tiap komputer harus tarik ke satu switch yang sama Tentu sangat tidak ekonomis dan pemeliharannya pasti juga akan susah Karena itu kita gunakan beberapa manageable switch di sini Contohnya seperti ini Di lantai 1 terkoneksi dengan satu switch Lantai 2 juga terkoneksi dengan satu switch Di masing-masing switch itu bisa kita kelompokkan Jadi ada yang merah, hijau dan orange Nah kemudian bagaimana cara menghubungkan antar switch Antar switch 1 dengan switch 2 Cara paling gampang atau cara paling apa ya Cara paling tidak mikir itu adalah ya berarti kita nariknya 3 kabel Ada 1 kabel untuk merah, 1 kabel untuk hijau, 1 kabel untuk orange Ini jalan seperti ini Tetapi satu Ini sangat beresiko Kenapa? Karena nanti kalau chatting kita salah Bisa jadi nanti ada bridge loop Bisa jadi nanti malah error semua Dan lagi Tentu kalau kita harus menarik 1 kabel untuk setiap subnet Tentu nanti akan sangat tidak efisien Karena mungkin di sini baru 3 kelompok Tapi kalau kelompoknya nanti sudah ada 10 Pasti mau menarik 10 kabel Dan kalau nanti ternyata lantainya tidak cuma 2 Tapi 10 lantai Nah tentu juga akan masalah besar Kalau harus menarik 1-1 Akan sangat banyak kabel yang silang-menyilang antar lantai Karena itu Kita akan lakukan penggunaan VLAN Yang berbeda-beda dalam 1 kabel Kalau tadi per port Nah ini 1 kabel Tapi bisa diisi oleh VLAN yang berbeda-beda Contohnya seperti apa? Di sini kita akan lihat Kita akan hubungkan di sana dengan 1 kabel Antara switch 1 dan switch 2 Jadi ada 1 kabel Kemudian untuk kabel ini Bisa kita isi beberapa VLAN yang berbeda-beda Contohnya seperti ini Jadi kita menarik 1 kabel dari switch 1 ke switch 2 Dan nanti VLAN 10, 20, 30 itu akan kita lewatkan pada kabel tersebut Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Jadi ada 1 kabel Kemudian kita akan lewatkan ketiga VLAN tersebut pada kabel tersebut Ini di sini jenis portnya sudah agak beda Kalau tadi yang 1 komputer 1 VLAN itu sering kita sebut sebagai akses port Kemudian kalau ada 1 port yang bisa memiliki beberapa VLAN kita sebut dengan trunk Jadi harus dipahami ada bedanya ada akses port, ada trunk port Ini salah satu kegunaan VLAN Jadi tidak hanya mengelompokkan 1 switch menjadi beberapa subnet atau beberapa network Tetapi juga bisa untuk melewatkan beberapa network atau beberapa VLAN pada 1 kabel fisik yang sama Jadi kita tidak perlu menarik beberapa kabel Contoh implementasi yang lain yang paling banyak digunakan di Mikrotik Jadi misalnya di sini kita punya sebuah server Di mana server ini 1 ada DHCP server Kemudian ada hotspot 1, ada hotspot 2 Ya mungkin di sini hotspot servernya ada 2 Karena kita ingin memberikan policy yang berbeda misalnya Sebenarnya bisa saja 1 hotspot tapi policynya beda-beda bisa Tapi bisa juga kita buat ada 2 server hotspot 1 dan hotspot 2 Jadi di sini ada 3 service yang berbeda Kemudian kalau kita ingin memanfaatkan 1 buah akses point Jadi nanti kita ada akses point di mana akses point itu kita akan install atau kita akan pasang virtual AP Jadi ada AP, ada virtual AP berarti di sini kita butuh 3 buah virtual AP 1 untuk DHCP server, 1 untuk hotspot, 1, 1 untuk hotspot 2 Nah bagaimana caranya kita menghubungkan? Sebetulnya sama saja kita tinggal menggunakan switch Atau dihubungkan langsung juga bisa Tapi misalnya di sini kita punya 2 buah AP Yang sama-sama nanti akan memancarkan 3 SSID yang berbeda Nah di sini kita tinggal menarik kabel Atau kita akan membuat trunk antara router ke switch Kemudian dari switch ke AP Sehingga apa? Sehingga kita bisa melewatkan service-service tadi ke AP Nanti di AP tinggal bagaimana caranya kita lakukan bridge Atau bagaimana caranya kita mempertemukan antara VLAN ini dengan virtual AP tersebut Ini contoh-contoh implementasi penggunaan VLAN pada jaringan kita Dan karena segmen networknya kita bagi-bagi Tentu banyak hal positif yang bisa juga kita peroleh Jadi misalnya kalau network broadcastnya terlalu besar Tentu akan banyak problem Misalnya ada virus dan lain-lain broadcast network Sedangkan karena ini networknya kita pisah-pisah Tentu risiko untuk ada problem-problem seperti ini berkurang Jadi secara keamanan pun akan meningkat Kemudian juga secara security aplikasi Jadi kalau user ini hanya boleh akses aplikasi ini User ini nggak boleh akses aplikasi ini juga Tentu akan meningkat secara keamanan aplikasinya Karena kita memisahkan networknya betul-betul terpisah Meskipun network tersebut ada pada satu switch yang sama Kemudian kalau kita lihat disini Ada beberapa perbedaan setting sebetulnya Jadi kalau teman-teman ingin mengimplementasikan VLAN pada produk-produk mikrotik Yang harus teman-teman sadari disini ada empat macam setting sebetulnya Yang satu bagaimana kita melakukan VLAN pada router board yang tidak punya switch chip Itu ada caranya Kemudian akan agak berbeda kalau kita menggunakan router board yang memiliki switch chip Beda dengan yang tadi Kemudian beda lagi kalau kita menggunakan seri-seri produk switch yaitu CRS Dan akan sangat berbeda lagi kalau kita menggunakan CSS Karena CSS itu bukan menggunakan router OS tapi menggunakan switch OS atau SWOS Jadi ada empat perbedaan cara setting Mulai dari router board yang tanpa switch chip dengan switch chip, CRS dan CSS Detailnya seperti apa? Detailnya akan kita sampaikan pada beberapa video berikut ini Jadi setelah video ini akan ada beberapa video yang akan membahas dan juga merupakan tutorial Bagaimana cara kita melakukan konfigurasi untuk beberapa produk-produk mikrotik ini Jadi jangan hanya berhenti di video ini teman-teman juga harus saksikan video-video tutorial berikutnya Karena settingannya agak beda-beda Jadi beda antara yang pakai switch chip, enggak, CRS dan CSS Kemudian supaya teman-teman tidak tertinggal untuk melihat video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng Jangan lupa juga komen kalau ada hal yang ingin ditanyakan jadi kurang ngerti apa Silahkan komen dan juga like Tentu kita harapkan juga kalau teman-teman lakukan share video ini Sehingga makin banyak teman-teman yang bisa melihat video ini Sampai jumpa pada video tutorial mikrotik berikutnya